Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF Majelis Ulama Indonesia akan kembali menggelar aksi 55. Aksi ini bertujuan untuk meminta penegak hukum, memberikan hukuman maksimal kepada terdakwa dugaan kasus penodan agama Basuki Caya Purnama. Rencananya GNPF akan mengirimkan surat izin kepada kepolisian untuk menggelar aksi 55. Aksi ini akan dimulai dari sholat bersama di Masjid Istiqlal, kemudian dilanjutkan ke depan bahkama agung. Ketua GNPF Bakhtiar Nasir mengatakan aksi akan berjalan damai, dan jika ada aksi anarkis, Bakhtiar memastikan itu bukan GNPF. Untuk itu, agenda kami hanya sholat di Masjid Istiqlal berjamaah dan long march ke Mahkamah Agung. Tidak ada agenda lain. Ada pun kalau ada agenda lain kami akan umumkan. Dan seandainya ada tambahan-tambahan yang ingin melakukan anarkis, misalnya tiba-tiba jalan dari Mahkamah Agung ke Istana Presiden,